Kita setuh dalam doa. Kita langsung berdoa, Ibu. Baik, kita berdoa. Bapak kami di dalam surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali Tuhan malam hari ini, Tuhan. Kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang tudus. Bapak, kami berterima kasih, Bapak. Atas umur yang Tuhan masih tambahkan, atas hidup, atas kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan. Terima kasih, Bapak, atas anugerahmu bagi hidup kami. Kami mau pakai Tuhan, setiap anugerah Tuhan, berkat Tuhan, untuk memaksimalkan kehidupan kami, sehingga boleh menjadi berkat membangun diri kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih malam ini, Bapak. Kami boleh berkumpul di Zoom ini. Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan mengalami perubahan hidup melalui materi life-changing malam ini. Tuhan, memberkati hambamu Tuhan yang menyampaikan materi dan kami yang turut serta Tuhan untuk berinteraksi di dalamnya. Tuhan, beri kami hikmat bijaksana di dalam menyampaikan setiap pendapat kami. Bapak, terima kasih. Kami doakan teman-teman kami Tuhan yang belum sempat join. Kami rindu mereka pun boleh hadir bersama-sama dengan kami. Join di ibadah malam ini, Tuhan, sehingga kami boleh belajar bersama. Terima kasih, Tuhan. Dan kami serahkan jam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang berkarya di hati setiap kami, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kami. Terima kasih, Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Ya, Tuhan, seberapa yang ada. Ya, jadi hari ini kita membahas materi integritas. Nah, saya tidak suruh kita membaca, karena ini sifatnya pengulangan ya. Jadi yang sangat penting, saya mau bersaksi buat kita, saya mau bersaksi apa yang saya dapatkan dalam materi integritas ini. Pertama yang saya dapatkan, saya dituntut untuk hidup. Apa adanya. Ini yang saya rasakan. Apa adanya. Jadi, jangan sampai ada kepura-puraan. Ini saya dapatkan. Karena capek, cepat atau lambat, orang akan lihat, orang akan ceritakan apa adanya yang kita alami. Jadi, saya sendiri, dengan integritas ini, saya dibangun. Dibangun untuk belajar apa yang saya kerjakan, dan itu yang saya sampaikan. dan apa yang saya sampaikan, itulah yang saya kerjakan. Ini satu kesaksian hidup. Jadi, saya, sebagai hamba Tuhan, tidak menceritakan hal-hal yang indah saja. Tapi, apa adanya dalam diri saya, kalau saya memang tidak mampu, saya katakan tidak mampu. setelah saya salah, saya bilang saya salah. Ya, dalam setelah keputusan, sebagai contoh. Ini yang saya betul-betul alami lewat pelajaran integritas ini. Jadi, saya mengalami satu keindahan hidup. Sebelumnya, saya tidak tahu ya, dalam hal ini, tapi lewat pelajaran ini, saya semakin rasakan apa namanya menikmati hidup. Di hari tua, atau hari setengah tua ya, saya jarang bilang hari tua ya, hari sekarang ini, saya bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena saya, tidak mau menutupi diri, dengan apa yang ada. Dengan istri saju begitu, apa adanya saya cerita. Jadi, hubungan suami istri, semakin indah, karena kami berbicara apa adanya, satu yang lain. Nah, itu pengalaman saya pertama. Nanti akan saya tambahkan lagi. Mungkin Ibu Ria bisa menceritakan pengalaman Ibu Ria berkaitan dengan integritas ini. Silahkan Ibu Ria. Baik. Baik. Terima kasih, Pak Surbaki. Dulu, ketika saya belum menemukan jati diri saya, saya menjadi orang yang berpura-pura, bersandiwara, supaya disenangi orang. Tapi, lama-kelamaan betul yang Bapak Bang, bahwa kita akan capek, bahwa itu kan diri kita. Tapi, kita sedang menampil orang lain. Sedang bertopeng. Tujuannya, supaya saya suka orang. Supaya banyak teman. Tapi, tidak ada damai sejahtera. Kita menjadi orang yang berpura-pura terus. lalu pada satu titik, akhirnya saya terus belajar firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan juga turut bekerja di dalam diri saya, membentuk saya menjadi pribadi bagaimana adanya sekarang. Bahwa hiduplah menjadi diri sendiri. Tidak untuk mencari kesukaan manusia, tetapi mencari menjadi kesukaan hati Tuhan. tidak berpura-pura, tetapi menampilkan diri apa adanya. Jujur. Sehingga hidup kita pun menjadi tenang. Kita tahu mana yang menjadi kelebihan kita, dan kita juga tahu mana yang menjadi kekurangan kita. Melalui kelebihan kita, kita bisa berbagi kepada sesama, tetapi melalui kekurangan, kita juga bisa berbagi. Maksudnya, kita bisa belajar dari orang lain yang punya kelebihan. Sehingga ada sikap yang berimbang. Ada kerendahan hati, ada mau belajar, ada mau berbagi. Jadi, sekarang saya bukan lagi menjadi pribadi yang suka cari-cari perhatian orang, tapi lebih senang memperhatikan, menyimak, amati, ada istilahnya itu, amati, tiru, modifikasi, maksudnya kita meniru yang baik, kita meninggalkan yang tidak baik. Demikian, Pak Surbakti, terima kasih. Terima kasih. Sudah banyak kemajuannya, kita masing-masing. Ibu Nurma Tonang, ada? Bisa buka mainnya? Ibu Nurma Tonang? Iya, Pak. Maaf, Pak. Terlambat. Oke, nggak apa-apa. Begini, kita kan membahas apa ini? Membahas kesaksian berkaitan dengan integritas ini. Nah, tadi saya sudah ceritakan, walaupun Ibu nggak dengar, tadi Ibu Ria sudah ceritakan juga, ya, kesaksian berkaitan dengan integritas ini. Nah, Ibu Nur, mungkin bisa juga punya kesaksian tersendiri berkaitan dengan pelajaran integritas ini yang bisa dilakukan, yang dilakukan menjadi satu pengalaman, satu kebahagiaan, dan banyak hal. Silahkan, Ibu Nurma Tonang. Bisa dengar? Ibu Nur? Iya. Iya. Terima kasih. Mohon maaf, ini saya nggak buka kamera ya. Bangun tidur. Oke, nggak apa-apa. Ya, lanjut, lanjut. Iya, jadi, integritas itu memang sangat penting ya. dalam asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa ini? Pak siapa ini? Tadi ada dua channel. Tadi ada. Minang, aku buka HP yang satu, ternyata ada suaranya itu. Pak Kermadi, Pak Israel Munte, maaf ya, masuk ke dalam. GSJA kemenangan itu, Pak Israel Munte? Kan. Ini, GSJA kemenangan siapa ya, Pak? Pak Franky, Franky. Oh, Franky Senjaya. Iya, 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 Oh, iya, iya, iya. Silahkan. Kalau Pak Franky duluan ya. Oke, nggak apa-apa. Franky duluan ya. Jadi, Pak Franky. Saya baru masuk juga, soalnya hujan deras di sini. Ini masih grimis. Mungkin Ibu Nur duluan. Soalnya hujan deras banget tadi, hujan campur petir. Oke, ya. Ya, jadi ya, udah Ibu Nur kalau gitu. Ya, kita menghargai yang lebih tua. Ya, silahkan Ibu Nur. Ya. Ya, saya pikir integritas itu sesuatu yang sangat penting ya, sangat penting dalam mewujudkan sikap kita ya. Jadi, dalam hal ini, saya benar-benar berusaha keras ya, untuk bisa mewujudkan integritas itu dengan baik ya. Ketika, ketika kita diperhadapkan dengan, dengan sesuatu hal gitu, lalu kalau kita menanggapinya hanya, hanya, sebagian pendapat, artinya, hanya dalam pikiran, tetapi ketika kita tidak berintegritas dengan apa yang bisa dilakukan, saya merasakan memang pincang ya. Di sana, ada bagian yang dikatakan oleh Maxwell ini, tindakan lebih bermakna daripada kata-kata. Jadi, memang sangat penting ya. ada pepatah populer yang disebut A Silent is Golden ya. Emang lebih baik sedikit berkata, tetapi banyak berbuat. Jadi, saya sangat tertarik di sini, bagian yang diperkenalkan oleh Maxwell di sini, bahwa tindakan lebih bermakna daripada kata-kata untuk menjalankan itu dan mewujudkan itu. Ketika kita mengintegrasi antara pikiran kita yang ada, jadi ketika kita diperhadapkan, khususnya saya dalam hal ini, ketika menemui suatu masalah dan diperhadapkan kepada saya, saya berusaha untuk menyimak dulu, memperhatikan dulu, lalu saya berusaha untuk memikirkan dan kira-kira buah pikiran apa yang bisa saya cetuskan melalui penglihatan dan pikiran saya itu. Jadi, di sini, apa yang dikatakan Maxwell ini bagi saya sangat menarik. Saya berusaha keras untuk menerapkannya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Ibu Nurmatondang. Nah, Pak Robert, mungkin bisa dengar. jadi kita sudah berulang pelajar tentang integritas ini. Nah, jadi aplikasi dalam hidup, Pak. Nah, bisa mungkin Bapak bisa ceritakan, Pak Robert, dalam hidup diaplikasikan hal-hal apa yang menjadi berkat ya, yang Pak Robert sendiri berkata dengan integritas ini. Silahkan, Pak Robert. yang lain dulu, Pak. Saya belum apa nih? Belum dapat bahannya. Bahannya, ya, yang halaman sebelas, Pak, integritas yang sudah berulang-ulang kita ini, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, nanti Bapak lanjut, nanti saya berikan dulu kepada Ibu Mimi. Coba buka, Ibu Mimi. Micnya buka. Salam, Pak. Saya sebentar lagi baru buka foto, Pak. Nanti dulu, Pak. Saya dengar aja dulu, Pak. Oke, ya, dengar dulu. Ibu Rina ada, Ibu Rina? Ibu Rina ada? Ibu Rina. Oke, tadi Albert tadi sudah bilang, sesudah yang menurut, Albert, apa, siapa nih? Mana Sanjaya? Oh, Sanjaya. Sanjaya, oke. Sanjaya. Sanjaya, silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kalau saya di sini, integritas adalah keputusan yang Anda lakukan satu kali dan dikelola setiap hari. Integritas merupakan suatu hal yang menurut saya sulit untuk dilakukan. tapi mudah untuk diucapkan. Dan saya hari-hari ini atau sekarang mulai membangun integritas tersebut. Contoh kecilnya seperti bangun pagi, berdoa dan wajib baca Alkitab. Dan sebelum tidur juga saya kelola integritas saya dengan berdoa dan wajib baca Alkitab. Jadi sebelum tidur dan bangun tidur, baca Alkitab. jadi sebelum pagi, sebelum makan makanan secara jasmani, saya harus makan makanan rohani terlebih dahulu. Mungkin itu yang dapat saya bagikan. Ya, oke. Sebelum yang lain, saya tambahin lagi ya. Saya punya kesaksian. Jadi, sesudah saya belajar integritas ini, banyak saya alami nikmatnya. Nah, apa nikmat yang saya alami sesudah belajar integritas ini? Saya orang yang tidak perlu bertopeng. Saya berbicara apa adanya. Kalau A, ya A. Kalau B, ya B. Kalau salah, ya salah. Kalau benar, ya benar. Jadi saya berkata seperti itu. Karena saya menerapkan nilai-nilai integritas. Contoh ya, yang sekarang kita jalani, saya setiap pagi jam 4 sudah bangun. Kadang-kadang jam 3 sudah bangun. Kadang jam jam 2 sudah bangun. Kalau jam 2 bangun, saya sudah tidak tidur lagi. Kenapa? Saya kalau tidur lagi bisa ke bawah belasan. Saya bangun. Jadi, pokoknya jam 4 itu sudah harus saya stand baik. Ini salah satu integritas juga. Kalau misalnya saya tidak membuat sebuah keputusan, ya tentu bisa saja dalam seminggu bisa kita mulus jum seperti ini tiap pagi saat teduh. Misalnya. Terus hari berikutnya sudah keteter. Kenapa? Karena tidak belajar integritas. Nah, tapi ketika saya belajar integritas ini, makna-makna yang saya dapat juga beristirah saya karena kalau kita jump saat teduh pagi-pagi, istirah saya tetap mengikuti walaupun tidak duduk bersama karena saya konek ke televisi. Jadi, jadi menjadi layar besar, ya. Layar besar, ini saya tidak dengar kita ngomong ini karena tidak jauh, ya. jadi dia bisa mendengar semua pembicaraan, kesaksian, apa semua. Jadi, ada bimbingan rohani yang dia betul-betul dapatkan dari kebersamaan itu. Jadi, dari sini saya bisa melihat, ya, integritas ini sangat-sangat penting. Kenapa sangat penting dikatakan, kalau orang yang hanya menunjukkan penampilan, tapi menutupi keaslian, ini cepat terlambat akan terbongkar. Ada contoh gini, ada seseorang dia menutupi bahwa memang dia sebenarnya numpang, tapi dia tunjukkan dengan video-video seolah-olah dia orang kaya, yang punya kemewahan, rumah besar, ya kan, kita pun jual, waduh, kaya dia, rumah besar, punya mobil, dan sebagainya. Tentu kita berpandangan orang ini orang kaya, tapi dengan waktu saya dapat info bahwa orang ini tidak punya rumah, justru mobil pun mobil orang lain, nah, dia numpang, wah, saya bilang lain sekali dengan apa adanya, nah, seperti itu. jadi, akhirnya, sepatu terlambat terbongkar bahwa memang dia numpang sama orang, walaupun numpang sama orang tua, tapi dia nggak punya rumah, kira-kira begitu, nggak punya lahat sedikitpun, hidup masih sama orang tua, wah, nah, itu contoh-contoh. tapi dia menampilkan dengan dengan video-video bahwa dia orang punya, nah, begitu. Nah, kalau saya belajar untuk berkata apa adanya. Kenapa? Dengan saya berkata apa adanya, saya tidak merasa terhakimi, kenapa? Karena memang apa adanya, ya, kalau nggak punya, ya nggak punya, kalau punya, ya punya, ya, kalau nggak mampu, bilang nggak mampu, gitu ya. kalau mampu, ya mampu, jadi gitu. Jadi, pernah orang tanya begini, Kak, sudah sebatas mana pembangunannya, Pak? Ya, sudah, sudah tutup atap semua yang pembangunan, tapi kita stop sementara, tapi nanti akan lanjut lagi, nah, kita berpada pada apa yang adanya. Nah, jadi, kita tidak berusaha minjam sana, minjam sini, tapi yang jelas, kalau ada berkat, kita lanjut, kalau nggak ada berkat, ya sudah, kita stop. Nah, seperti itu. Nah, jadi, enak tidur, tidak jadi beban. Coba kalau saya, misalnya, membangun satu bangunan, saya ngutang-ngutang sana, ngutang sini, supaya kelihatannya, wah, indah, tau-tau kan, pikir lagi, dari mana bayarnya, kan begitu. Nah, sehingga terganggu lah tidurnya, kan begitu. Nah, saya tidak mau seperti itu. Nah, dan juga, saya berusaha juga, kalau Tuhan berkati, saya, kalau bisa saya bagi, saya bagi. Jadi, itu yang saya lakukan. Maka, di lingkungan di sini, ya itu menjadi satu good habit lah. Ya, ada indomie, kita bagi. Karena saya tahu, kalau saya diberkati Tuhan, itu bukan buat saya semua. saya adalah sebagai penyalur juga berkat buat orang lain. itu saya lakukan. Nah, kadang-kadang, saya lihat, beras, nah, udah, saya bagi lagi, saya bagi lagi. Tapi dengan sikap itu, tidak pernah kekurangan. Tidak pernah, kenapa? Memang, kalau saya membagi, karena ada, nggak mungkin saya membagi, kalau tidak punya. Nah, gitu ya. Nah, saya punya prinsip begini. Seperti keran air, kalau disumbat terus, tutup terus, nggak bawa buka, akhirnya nggak ganti. Kalau keran air dibuka, ada air baru datang. Nah, jadi saya pernah orang tanya, Pak, Bapak kan nama Tuhan. Ya, Bapak hidup dari mana? Apa ada tiap bulan? Dia bilang gitu. Ya, tiap bulan sih ada, tapi bukan ada orang tertentu. Saya bilang, nggak ada saya, misalnya, salah satu sponsor. Dia bilang, tapi ada saja terus. Saya bilang, nah, oh gitu Pak ya? Iya. Boleh nggak saya tahu nomor kering Bapak? Eh, akhirnya apa? Dikasih, berkat. Nah, cara begitu, cara apa adanya? Nah, jadi saya tidak betul diri. Nah, itu contoh bagaimana berkat Tuhan bisa tersalur, dan saya juga bisa berkat pada orang lain. Nah, itu tambahan-tambahan tentang integral study. Saya tidak betul diri. Saya tidak berkata, oh, saya dapat setiap bulan sekian. Tidak ada. Tapi apa adanya saya ceritakan. Ini satu pengalaman berkaitan dengan integritas. dan nyata-nyatanya sampai hari ini berkat Tuhan tetap mengalir. Inilah berubah satu kesaksian berkaitan dengan integritas. Silahkan, Pak Robert. Sampai di mana kita? Kita langsung aplikasi, Pak. Dari apa ini? Terus kita langsung kepada aplikasi hidup, Pak. Jadi kita tidak membaca lagi. Ini baca di rumah saja atau baca sementara dan berkaitan dengan aplikasi hidup kita bisa cerita, Pak. Jadi manfaat yang didapatkan itu Anda memiliki rasa harga diri karena hati nurani Anda bersih. Anda tidur nyenyak di malam hari karena Anda jujur terhadap siapa diri Anda sebenarnya. Orang lain mempercayai Anda karena kata-kata dan perbuatan Anda sesuai. Anda diandalkan karena orang-orang tahu bahwa Anda dapat dipercaya. Hidup Anda memiliki kedamaian dan stabilitas karena Anda tidak perlu melacak kebohongan atau kesalahan yang dilakukan. Anda menampilkan keselarasan antara nilai, kata, dan tindakan. Kami baru kedatangan tamu tadi yang ingin menitipkan barang seorang Aceh yang sudah bertobat. Saya bilang sama teman itu saya tanya akan anak saya dulu ya karena kadang-kadang saya pergi mereka yang tinggal di sini saya bilang teman itu tadinya selain menitip barang-barangnya itu nanti kalau orangnya pulang mau juga suruh tinggal di rumah kami gitu. Satu segi satu segi ingin menolong ya menolong orang yang yang dari suku terabaikan mau percaya gitu ingin sekali tapi saya tanyakanlah dulu saya tadi tanpa dia tahu saya telepon teman saya yang mengenal orang itu tanyakan kenapa dia gitu ternyata dia sudah pergi dari satu rumah ke rumah yang lain ke rumah yang lain gitu nah jadi anak saya bilang di rumah ini banyak barang-barang orang termasuk anak angkat kami juga orang Aceh juga ada juga barang-barangnya di sini nanti tercampur bagaimana kata anak saya atau kalau hilang bagaimana gitu akhirnya teman saya itu berpikir betul juga ya katanya jadi saya lihat kita sungguh perlu menjaga integritas kita kalau kita punya integritas yang baik orang tidak akan sungkan-sungkan menerima kita tapi kalau kita punya integritas tidak baik orang akan apa sungkan menerima kita ya itu saya lihat apa manfaatnya ya kalau kita punya integritas yang baik makanya tadi saya baca di sini definisikan nilai Anda katanya jika tidak pernah meluangkan waktu untuk mengungkapkan secara jelas nilai Anda lakukan itu sekarang tuliskan apa yang penting bagi Anda dan ingin dikenal sebagai apa kemudian mulailah menilai tindakan Anda terkait dengan nilai-nilai itu apakah semuanya terhubung atau apakah Anda perlu membuat beberapa perubahan yang terhubungkan umpamanya kita bilang saya mau nilai jujur orang yang berintegritas orang jujur lalu kita periksa apakah kita jujur atau tidak kalau umpamanya kita belum jujur perlu diadakan perubahan perlu diadakan perubahan supaya nilai jujurnya itu tercapai terjadi dan kita perlu apa nilai-nilai kita integritas kita supaya kita kalau belum sampai disanya buatlah perubahan sesuai dengan nilai-nilai kita sebagai orang yang berintegritas yang selaras antara nilai kata dan tindakan itu dari saya Pak Serwakti oke makasih Pak Robert ya kesaksiannya Ibu Rina silahkan Ibu Rina buka micnya dan sampaikan lewat kesaksian berkaitan dengan integritas ini berada kesaksian ini bisa sampaikan karena kita tidak membaca lagi tapi mungkin sudah baca sekarang sampaikan dengan aplikasi hidup ya saya tadi sudah membaca bahwa integritas itu adalah kita jujur pada diri kita sendiri dan juga jujur dengan apa yang kita buat ada orang dengan tidak ada orang kita jujur kita sama saya mengaitkan tentang kewangan 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 kita kadangkala kita tidak jujur contohnya dalam hal perpuluhan ataupun persembahan kadang kita tidak jujur dalam hal-hal yang kecil sebenarnya kalau kita koreksi koreksi diri kita kembali bahwa kita ya kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan apakah kita sudah melakukannya perpuluhan kita persembahan kita di hadapan Tuhan ya mungkin di masa pandemi begini jangankan jangankan perpuluhan persembahan mungkin itu pun apa kurang tapi di dalam hal-hal hari-hari biasa begitu dari dulu ya sehingga kita boleh merasakannya yang saya rasakan sendiri ya kalau kita dalam perkara yang kecil dari segi keuangan kita jujur kita akan ditambahkan berkat lagi daripada Tuhan dan yang kedua adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya hubungan kita lah dengan keluarga dengan anak-anak kita pun perlu jujur juga sama anak-anak kita kadang-kadang kan kita ada juga kekurangan kita tapi jangan kita malulah kalau misalnya ya contohlah macam anak saya kadang dia bilang ah mama ini begini-begini begini-begini jadi kita pun ya akui saya kadang ya tidak lah saya bilang begitu tapi kadang oke ya jadi artinya kita pun saling saling digesek saling dibentuk kita dengan anak-anak kita dengan suami kita dengan istri kita dengan lingkungan kita jadi kalau kita jujur kita dalam hal kecil saya percaya sekali baru-baru ini ada kejadian lah ini kami ujian kami ada pelajaran pelajaran XII ya macam ledakan penginjilan juga lah begitu jadi ujian sudah dikasih tahu sama juru latih sama yang pengajar itu dia bilang usahakan kita jujur di dalam ujian kalau boleh jangan ada menyontek apa adanya usaha ibu-ibu kami hargai tapi pada saat itu ada juga orang yang menyontek nah artinya dia tidak mau menerima dengan keberadaan dirinya sendiri jadi saya sudah saya patokkan pada diri saya Tuhan dalam perkara yang kecil saya harus jujur di hadapan syukurlah puji Tuhan hasilnya saya yang terbaik ya nilai sempurna puji Tuhan ya itulah dari perkara kecil kita belajar untuk mengakui diri kita menerima diri kita bersyukur atas diri kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan amin itu dari saya amin amin ya terima kasih ya ibu dia mau bicara ya mau bertanya ya silahkan ya mau bertanya nih Pak ibu Rina menurut ibu Rina kita jujur kan dalam hal persahan ya dalam hal perpuluhan itu masing-masing orang saya tidak bahas ke sana mengenai persembahan ini kadang bukan kadang ya tapi ada tempat-tempatnya gitu loh kalau persembahan misalnya kantong kan gak ada yang tahu itu kan hati nurani kita kerelaan hati kita untuk memberi persembahan tapi kan zaman zoom begini kan persembahan ditulis kayak gini nih ada KKR atau kayak gini buka kantong persembahan ditulis semana kita mau menulis misalnya persembahan 10 ribu 20 ribu kan malu gimana tuh kita akan teman-teman pada memberi persembahan 100 ribu 200 ribu itu 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 berintegritas tidak atau bagaimana itu hikmat atau atau bagaimana itu hikmat kah karena di depan orang gak mungkin lah tulis persembahan 10 ribu tapi kalau di kantong persembahan yang lewat masuk tangan kan gak ada yang tahu nominalnya bagaimana itu bu Rina aku sama bu Rina aja soalnya bu Rina tadi yang itu sampaikan mengenai persembahan kalau persembahan yang ditulis itu macam mana mau tulis 10 ribu gak mungkin kan teman-teman tulis 100 ribu aduh kenapa tidak bu bisa ini pastor pergi ke orang ya jauh persembahan 10 ribu macam mana pastor oke karena ibu tanya saya saya pikir kenapa juga ibu mau malu kalau memang betul-betul ibu malu yaudah gak usah ditulis masukkan saja gak ada masalah itu sebenarnya ya Tuhan itu kan uang persembahan kita bukan untuk Tuhan untuk gereja untuk ambah-ambah Tuhan tapi apapun yang kita lakukan adalah seperti kita melakukannya kepada Tuhan jadi tujuan saya itu bukan berarti soal banyaknya nah ini keliru bukan soal banyaknya saya jujur aja sekarang persembahan saya jauh menurun karena saya pun gak kerja gak kerja sudah satu tahun lebih jadi kenapa kita mau malu saya anak saya saya kasih tau nak kau tau kan terserah kau berapa kau mau pergi sana untuk masukkan persembahan nah tempat kami gak ada ditulis kalau untuk persembahan saya perperluan saya dari dulu pun saya tidak mau tulis nama saya dari dulu saya tidak mau tulis nama saya kenapa ya yang apalah untuk apa itu nama biarlah kita berikan dengan hati yang suka rela bahagia dihadapan Tuhan kalau tidak ada ya tidak ada kalau ada ya diberi gitu kalau soal jumlah itu tidak menjadi takaran nah kalau boleh ibu baca firman Tuhan persembahan seorang janda miskin di dalam kitab Matius bagaimana dia memberi hanya sen-sen saja dengan penuh damai dan suka cita datang si orang kaya kasih banyak-banyak itu yang bilang yang terbanyak itu nilainya ya janda karena apa karena dia memberilah sudah dengan segedap dengan segedap jiwanya dengan segedap kekuatannya dengan segalanya karena hanya itu yang ada padanya jadi kalau menurut ibu Ria tadi itu soal jumlah tidak menjadi penting yang penting adalah hatimu kalau memang hanya 2000 yang ada kenapa juga ya kalau malu yaudah jangan tulis namanya aku ini cepat saja sikir saja dalam hidup ini apa kita mau pikir panjang-panjang kalau malu jangan tulis namanya yaudah masukkan kalau mau 1000 1000 2000 2000 2000 jadi sebenarnya Tuhan bukan mau lihat itu mau tengok hati kita kejujuran kita saya pernah satu kali inilah dicabarkan cabaran dicobai dicobai oh iya ditantang 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 jadi ditantangkan siapalah memberi apa begini gini nah terus saya bilang Tuhan ada ini duit di dalam dompetku ini tapi ini duit ini peruntukannya bukan untuk itu nah bagaimanakah saya ini Tuhan sedangkan ini orang-orang semua memberi sudah aku lagi sebagai pemimpin aku tidak memberi ibu bayangkan kan malu juga kalau aku tidak memberi semua kursi pinggir kanan sudah memberi aku lagi di situ pemimpin tapi itu duit yang ada bukan untuk peruntukan itu jadi aku bilang yaudah Tuhan aku tidak mau memberi biarlah apa kata orang karena memang bukan untuk itu yaudah Tuhan terima kasih kenapa kita mau menipu diri kita sendiri nah cuma jangan pula gara-gara kita lokek eh pelit sini namanya lokek jangan pelit kita pura-pura tidak dengar pura-pura tidak memberi itu pun Tuhan tahu juga nyata tidak pun kita bilang Tuhan tahunnya yaudah itu gitu aja Tuhan kau tahunya udah hidup ini singkat saya itu apa Tuhan kau tahunya sudah oke kah mungkin ada yang lain kasih jawaban bagaimana Ibu Ria penjelasan daripada Ibu Rina yang paling penting Tuhan lihat sikap hati kita bukan soal nilai sikap hati kita yang terutama kalau kita memberi dengan terpaksa nah itu justru nilainya rendah sekali terpaksa maka dia bilang jangan memberi yang terpaksa itu kata Tuhan ya kan nah berilah dengan suka cita jadi ukuran kita memberi ukurannya adalah suka cita sebatas mana kita memberi dengan suka cita lakukanlah itu dengan baik nah itu pedoman saya begitu kalau saya memberi orang nah kadang-kadang ya ini dalam hal memberi orang malu memberi sedikit tapi tidak mampu memberi banyak ini yang kadang-kadang masalahnya malu memberi sedikit tidak mampu memberi banyak kan itu yang masalah manusia umumnya nah makanya sering saya katakan juga di rumah ini baik kita memberi tapi rutin walaupun tidak banyak-banyak itu menjadi gaya hidup kita memberi itu karena kata firman Tuhan berkata memberi daripada menerima nah kita memberi itu ada bagian sukacita kalau kita memberi tidak sukacita lebaik jangan memberi nah itu pedomannya pedomannya harus ada sukacita di situ nah makanya semua yang saya lakukan itu itu fokusnya ada sukacita tidak ada unsur paksaan tidak ada unsur-unsur nanti apa kata orang karena saya belajar nilai hidup saya tidak saya mau dibangun berdasarkan apa kata orang tapi apa kata Tuhan itu yang penting bagi saya orang bisa menilai macam-macam silahkan tapi Tuhan menilainya pasti benar kalau manusia menilai sebatas apa yang dilihat tapi Tuhan menilai sampai ke bagian dasar sekali di buku hati ini Tuhan tahu makanya kadang-kadang sebagai contoh hari ini saya suka cita kenapa karena kadang-kadang ada pikiran orang kalau ini 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 sedikit keumuman kita waktu itu dengan beberapa orang ibu mimi berapa orang dia bilang tolonglah buka rekening nama siapa kita buat dia bilang nama apa-apa aja janganlah nama yang online dulu semua akhirnya karena dengan tekan sini bilang gak apa-apa yang penting kita percaya pokoknya kita tahu ke aja akhirnya saya buka rekening itu ya ada berkat saya tambahkan jadi 500 ribu nah begitulah ceritanya nah mulailah muncul isu-isu yang kurang enak dengar sampai kepat dengan saya nah teman mendukung saya dia bilang aduh kalau baik janganlah apa-apalah kita bukan gak percaya tapi baik nama orang lain aja dah begitu tutup telepon datang orangnya datang orangnya terus saya cerita masalahnya langsung kami buka rekening atas nama orang tersebut yaitu rekening the power of love tapi bukan nama saya lagi itu ditutup close nah karena saya tahu orang-orang di sekitar saya itu sangat mengasihi saya maka jangan sampai ada peluang-peluang sedikit pun celah untuk orang bisa berkata ah itu kan buat dia itu nah jadi ketika saya cerita sedikit dengan orang tersebut langsung kami sama-sama kebang kering yang lama ditutup close langsung buka kering baru tadi kita sudah ada benda arah khusus contohnya jadi langsung saya telepon ibu Mimi ibu Mimi kering lama sudah saya tutup nah sekarang ada kering baru saya telepon ibu Mimi supaya rupa pemberituan karena awal buka yang lama juga ibu Mimi tahu nah itu namanya integritas apa adanya cerita nah sehingga Tuhan bekerja karena Tuhan bekerja dalam hati orang yang tulus apa adanya tidak memutupi yang lain jadi jadi saudara aku Tuhan kalau hidup dalam integritas ini sangat indah sebenarnya saya menerapkan nilai-nilai ini sampai hari ini saya belajar dan saya punya moto dalam hidup apa apa saja apa saja yang saya perbuat dengan segenap hatiku saya perbuat untuk Tuhan bukan untuk manusia nah jadi kalau saya bertelepon dengan orang saya ajak orang mau belajar bahasa inggris ada dua sarana pertama basic setiap hari Selasa tapi tingkat advance setiap hari Sabtu pilih terus bagaimana Pak pembayarannya Pak saya bilang tidak usah bayar apa-apa free of charge kita tidak meminta uang yang penting kesungguhan kita apa adanya cerita jadi maka kemungkinan kemungkinan juga pertambahan orang-orang belajar bahasa inggris akan makin bertambah baik tingkat basic baik juga tingkat advance karena mereka membutuhkan sarana-sarana untuk bisa meningkatkan apa yang mereka pernah pelajari mereka senang itu nah itu makanya integritas kita tidak artinya ada ada di balik itu ada ini-ini yang lain tidak karena kita tahu apapun aku perbuat aku perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan nah kalau itu menyebut kita maka indah dalam hidup hidup itulah nilai sebuah integritas ya silahkan ibu ibu buka main ibu mimi sekarang waktu ibu mimi kita dengar dulu ya silahkan saya kurang dengar masih masih ini Pak masih ada urusan lagi pandi Pak atau dengar suaranya 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 aja boleh gak apa-apa suaranya aja maksudnya tadi apa Pak yang berkaitan dengan integritas yang kita belajar ya jadi langsung kepada aplikasi hidup ya jadi kita kan sudah ulang-ulang baca ini nah berkaitan dengan silahkan ambil poin-poinnya saja oke 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 Albert Albert nanti baru mimi silahkan Albert silahkan Albert ya yang berkaitan dengan integritas oke Albert bermasalah dia punya koneksi Ibu Mortondang mau tambahkan silahkan Bu Nur ada yang menambahkan sedikit dari pengalaman hidupnya terima kasih terima kasih integritas memang benar sesuatu yang muklak harus kita anut ya karena bagaimanapun pikiran kita perasaan kita dan perkataan kita seluruhnya itu akan menjadi kelihatan baik dan berhasil baik ketika kita melakukannya selaras dengan apa yang kita pikirkan kita perkatakan di dalam wujud keseharian kita gitu jadi persis seperti apa yang dikatakan Pak Surabati tadi ketika kita hidup apa adanya dalam arti kata ya di hati di pikiran di perkataan dan di perbuatan itu sama ya sehingga kita tidak terlalu membebani diri kita ketika kita melakukan kehidupan kita dengan menggunakan topeng jadi capek rasanya kan gitu ya kalau menggunakan topeng itu kan bagaimanapun juga muka kita juga gak nyaman kan begitu jadi sehingga saya benar-benar ini teori ini sangat-sangat saya sukai sekali dan saya berusaha untuk bisa melakukannya itu dalam berintegritas dengan baik gitu ya apa yang menjadi pikiran saya apa yang menjadi apa namanya apa tekat yang saya bisa utarakan gitu sehingga mewujudkan perilaku yang benar-benar juga diharapkan untuk disukai disukai banyak orang yang kita jumpai gitu jadi itulah kerinduan saya untuk dapat mengaplikasikan teori-teori ini yang sungguh baik bagi kehidupan kita itu Pak terima kasih Pak terima kasih Ibu Tondang mungkin Ibu Ria juga bisa tambahkan kesaksiannya berkaitan integritas ini dengan aplikasi hidup yang bisa tambahkan lagi silahkan Ibu Ria betul Pak betul tadi semua sudah disampaikan bahwa kita tampilkan saja diri kita apa adanya jika kita tulus jika kita jujur maka Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang membantu kita supaya kita bisa meng-upgrade diri kita kita lebih bisa bertambah-tambah pengetahuan kita bertambah-tambah perawasan kita karena Tuhan akan kirimkan orang-orang yang seperti itu untuk menolong kita bahwa tidak usah berpura-pura menjadi orang yang pintar atau menjadi orang yang apa namanya pandai bergaul kalau memang diri kita tidak seperti itu ya biasa saja tapi memang kita harus belajar terus belajar lama-kelamaan akan tergali apa yang terpendam di dalam diri akan tergali dan kita sudah tidak perlu lagi berpura-pura dengan percaya diri dengan kemampuan yang ada kita tampil apa adanya demikian Pak terima kasih terima kasih Uriah atas pemaparannya ya kita semakin diberkati ya lewat membagi kesaksian pada malam ini mungkin Pak Rowe bisa tambahkan ya nanti baru Pak Rowe tutup ya karena yang lain sudah tidak bisa Pak Rowe bisa tambahkan sesuatu berkaitan dengan pengalaman hidup yang materi kita integritas pada saat ini sedangkan Pak Robert buka mainnya ada pepatah yang mengatakan bagaimana itu sekali kita berbuat yang tidak benar seumur hidup orang tak percaya begitu ya pepatahnya ya pepatahnya begini Pastor sekali lanjut ujian seumur hidup orang tidak saya jadi kita perlu menjaga integritas kita sebab kalau kita tidak menjaga integritas kita seumur hidup orang tak percaya itu ya jadi penting sekali menjaga integritas kita keselarasan antara nilai perkataan dan tindakan kita tadi ya jadi mari kita mohon pertolongan Tuhan menjaga integritas kita sehingga kita dipercayai oleh Tuhan dan oleh manusia ya kadangkala memang orang bisa menaruh kepercayaan terlalu besar kepada kita padahal kita tidak mampu gitu ya tapi kalau Tuhan yang menaruh kepercayaan kepada kita Tuhan akan memampukan kita tentunya tadi malam saya hari apa itu saya bawa firman Tuhan di Mission Care juga di Kingdom Family apa di tengah-tengah keadaan yang sulit ketika peperangan antara bangsa terjadi ada kelaparan ada penganiayaan dan sebagainya Tuhan katakan hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi jadi Tuhan yang mengatakannya Tuhan memampukan kita Tuhan katakan gak usah kamu khawatir tentang apa yang kamu harus katakan sebagai pembelaanmu aku akan memberikan hikmat kepadamu kata Tuhan dan sehelai rambut pun di kepalamu tidak akan terjatuh kata Tuhan berarti kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita Tuhan memampukan kita jadi kita perlu menjaga integritas kita supaya kita dipercayai oleh Tuhan dan dipercayai oleh manusia itu dari saya sebelum Bapak tutup ya Bapak tutup sebentar buat ukuran kita yang pada malam ini sudah bagus karena kita betul-betul mempercayakan Tuhan mengubah hidup kita hal-hal yang kita tidak mampu kita berkata Tuhan aku tidak mampu mengubah hidupku sanalah Tuhan bekerja dengan luar biasa bekerja nah yang kadang-kadang yang terjadi di lapangan yang kita lihat orang tersebut juga tidak membutuhkan Tuhan dalam hal merubah hidupnya hanya menggunakan Tuhan kebutuhan hidupnya dia gunakan Tuhan bukan Tuhan yang artinya memakai dia tapi dia memakai Tuhan itu yang kadang-kadang jadi masalah nah sehingga dia menggunakan nama Tuhan tapi sebenarnya bukan untuk Tuhan tapi buat kepentingannya sendiri nah itu yang paling bahaya tapi kalau dia memberikan Tuhan bekerjaan dirinya Tuhan ini hidupku ubah aku menjadikan aku menjadi becana yang itu bagus sekali nah kelompok kita ini memang kelompok yang betul-betul penyerahan kepada Tuhan dan berkata Tuhan inilah hidupku inilah keadaanku aku tidak mampu mengubah hidupku tapi Tuhan punya kuasa terbatas mampu mengerjakannya itu sudah bagus tapi yang kadang-kadang kita dalam pergolong hidup khususnya diantara orang percaya dia tidak membutuhkan Tuhan untuk mengubah hidupnya tapi membutuhkan Tuhan untuk kebutuhan hidupnya beda dia tidak membutuhkan Tuhan untuk mengubah hidupnya tidak tidak perlu tapi untuk memenuhi keinginannya dia butuhkan supaya namanya terkenal supaya tampil di mana-mana pokoknya fokusnya bukan Tuhan tapi pokoknya diri sendiri nah ini yang kadang-kadang bahayanya makanya saya sendiri menghindari pergaulan seperti itu saya membuat satu lingkaran kepada siapa yang saya dekat kepada siapa yang hanya sekedar biasa hubungan tetap ada tapi sekedar biasa tidak mau terlampau dalam hubungan orang seperti itu ini saya Pak ya saya begitu tahu Pak Rubek punya ya mungkin bisa pandangan sama atau beda ya tapi bisa begitu jadi kepada siapa yang terbuka untuk saling bercerita saling membagi hidup seperti ini kita saling menceritakan kekurangan kita juga supaya kita saling menuakan nah itu bagus sekali nah tetapi kan ada orang nggak suka takut ketahuan belangnya dia jadi dia nggak mau kumpul nggak mau kumpul ketahuan nanti nah makanya itu yang masalahnya yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini kita perhatikan nah kenapa hidup ini itu Pak itu sedikit-sedikit tambahan Pak ya jadi takut dia ketahuan apa sebenarnya topengnya terbuka nah itu sebenarnya makanya dia nggak mau kumpul nggak tertarik dengan integritas integritas ini apa integritas ini kan nggak tertarik dia kenapa karena ada asalnya keterbukaan kan begitu nah itu Pak Ravet sedikit sekilas masukkan terima kasih Pak Ravet ini saya mau undang atas nama Kingdom Family ini tanggal 10 Natal Kingdom Family kita semua pentolan-pentolan Kingdom Family mari kita ikut merayakan Natal entah melalui Zoom entah hadir di tempat diharapkan hadir di tempat di hotel Hotel apa itu Horizon Rasuna Jaya saya pun bukan orang Jakarta jadi nggak tahu menjelaskannya ya Pak Ravet gini kalau undangan undangan sudah sampai sebelumnya Pak Heru pun sudah ngomong saya kan lebih mengutamakan istri Pak istri saya itu menjadi pelayan khusus bagi saya perhatian khusus saya tidak akan pernah pergi lama-lama ya kan jadi maka nggak bisa saya saya nggak bisa jadi melalui Zoom melalui Zoom bisa saya juga pada hari Jumat juga ada Zoom juga Pak yang nggak bisa saya hindari juga setiap Jumat jadi saya saya sebagai host dan juga gunakan Zoom kita itu CSM Kristen Simon Mission dengan jam yang sama Pak setiap hari Jumat kan ada itu Pak kita jadi nggak mungkin juga Pak nah terus Pak Heru bilang begini Pak kita ini perlu rekonsiliasi saya bilang apanya rekonsiliasi Pak saya kan nggak ada masalah saya ketika ada masalah langsung saya buang semua semua sampah-sampah saya buang semua saya ngeizinkan semua dalam hati saya karena itu tidak berikut oleh saya jadi kalau dari saya sampahnya udah nggak ada Pak Heru gue bilang gitu Pak saya datang sama Pak Heru nah jadi orang lain nggak tau lah saya bilang tapi terima kasih atur undangannya ya tapi saya nggak bisa ikut terus dia bilang Pak Robert juga datang dari Medan ya di Tuhan lah datang Pak Robert saya bilang cuman kejadian saya karena saya fokusnya adalah untuk plan keluarga istri saya perlu saya perhatikan ya kan saya memperhatikan misalnya serapan paginya makan siangnya baik malamnya untuk kebersihannya kalau dia bisa tukar baju sebagainya kan nggak bisa Pak tinggal-tinggal Pak nah itu itu aja Pak dari saya kalau undang itu sudah diterima bahkan juga Ibu Ria juga sudah sampai tunjuk ke saya ya dari undang dari Bita Bita juga nah saya bilang terima kasih semuanya nah tadi itu aja Pak Pak Robert hal ini ya oke penting saya sudah sampaikan ya ya nggak apa-apa bagus Pak bagus ya mungkin ada Ibu Ria mau ngomong sedikit 10 parawek tutup tidak ada cukup Pak sudah cukup ya oke selamat berdoa ya Tuhan terima kasih malam hari ini kami boleh belajar tentang integritas kami sebagai anak-anak Tuhan hamba-hambat Tuhan biarlah selaras antara nilai perkataan dan pindakan kami semuanya terbuka di hadapan Tuhan Tuhan engkau melihat segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu Tuhan tolong kami supaya kami menjadi orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan dan dipercayai oleh manusia untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu dan kami boleh menjadi berkat bagi lebih banyak orang terima kasih Bapak terima kasih sebentar kami akan berpisah sertai kami jaga dan lindungi kami Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari biarlah Tuhan membawa kami lebih dekat kepadamu lebih mengenalmu lebih menjadi seperti engkau Tuhan terima kasih Bapak terima kasih inilah doa kami sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin 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 amin